Intro Yo, what's up Bootsiro Mania dimanapun Anda berada? Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Bootsiro. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan di video kali ini, gue ingin berbagi kepada kalian semuanya tentang tips membersihkan sole plate atau alas atau full sepatu-sepat bola kalian agar bisa lebih bersih maksimal. Video ini akan sangat berguna buat kalian semuanya yang memiliki sole plate ataupun full sepatu-sepatu-sepat bola yang berwarna cerah. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran gimana cara ngebersihin sole plate sepatu-sepatu-sepat bola kalian supaya lebih bersih maksimal, silahkan simak video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, gue ingetin buat kalian semuanya yang baru gabung ke channel Bootsiro, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga, karena di channel Bootsiro adalah channel yang menyenangkan untuk membahas tentang sepatu-sepatu-sepatu-sepatu-sepatu. Di channel Bootsiro juga sering membagikan tips dan trik tentang dunia persepatuan seperti football hacks dan lain-lain. Contohnya seperti di video ini. Jadi buat kalian semuanya yang bergabung dengan channel Bootsiro, nggak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Ya, langsung aja di subscribe ya, teman-teman. Oke, kalau kalian bertanya kenapa video ini gue buat, karena menurut gue, kebersihan sole plate dari sepatu-sepatu-sepatu bola itu harus benar-benar diperhatikan, teman-teman. Karena kotoran yang ada pada sole plate sepatu-sepatu bola, khususnya di bagian pinggir sini atau di bagian lem-lemannya, itu bisa membuat lem-leman dari sepatu kalian menjadi rapuh dan mudah untuk jebol. Jadi, demi mengurangi resiko jebolnya sepatu kalian, dan demi meningkatkan durability dari sepatu kalian juga, maka video ini Captain buat supaya bermanfaat dan bisa menjadi solusi buat kalian semuanya yang mungkin sepatunya itu gampang banget buat jebol atau tidak awet. Mungkin kalian tidak memperhatikan kebersihan dari sepatu kalian. Jadi, nggak usah bas-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, di sini udah ada sole plate atau pull atau alas sepatu-sepatu bola gue, yang sebenarnya nggak terlalu kotor. Tapi, di sini gue cuma pengen mencotohkan gimana caranya ngebersihin pull atau sole plate atau alas sepatu-sepatu bola kalian supaya lebih bersih maksimal. Langsung aja, pertama kalian siapkan standar brush atau sikat standar yang gunanya untuk menyikat keseluruhan bagian permukaan sole plate. Lalu, kalian siapkan sikat gigi yang berfungsi untuk detailing atau membersihkan bagian-bagian yang tidak tersikat oleh standar brush. Jangan lupa kalian gunakan kain lap microfiber yang digunakan untuk mempercepat proses pengeringan dan membersihkan sisa air serta sabun yang tertinggal pada bagian sole plate. Kemudian, kalian siapkan sabun cuci sepatu secukupnya. Terakhir, siapkan air tapi nggak usah terlalu banyak karena di sini gue menggunakan metode dry clean. Oke, supaya lebih gampang cara nyuci sole plate-nya, kalian bisa masukkan telapak tangan kalian yang nggak dominan untuk menyikat di bagian dalam insole sepatu ini. Caranya langsung aja kalian basahi sikat kalian, kemudian beri sedikit sabun sepatu, dan kalian bisa langsung sikat saja pada seluruh bagian permukaan sole plate sepatu kalian. Setelah semua permukaan sudah tersikat dengan rata, Jangan lupa langsung dibilas dengan menggunakan air bersih. Pelan-pelan saja nggak usah terlalu banyak supaya kotoran tidak jatuh ke bagian upper. Setelah terbilas dengan air bersih, kalian bisa lap air dan sabun yang tersisa di sole plate menggunakan lap microfiber. Nah, di sini bagian sole plate dari sepatu ini sudah terlihat lebih bersih daripada sebelumnya, tapi masih ada bagian-bagian kecil yang tidak tersikat oleh sikat standar tadi. Maka dari itu, sikat gigi sangat diperlukan untuk membersihkan secara detil bagian sole plate dari sepatu kalian. Caranya langsung aja, sikat saja bagian sole plate sepatu yang belum bersih menggunakan sikat gigi dan tanpa menggunakan sabun. Jadi cukup air saja ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah selesai disikat menggunakan sikat gigi, langsung dilap menggunakan kain lap microfiber. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara membersihkan sole plate atau pull atau alas sepatu sepak bola kalian secara mendetail supaya lebih bersih maksimal. Buat kalian yang kurang jelas, silakan diulang aja videonya. Semoga berhasil dan selamat mencoba! Oke, jadi itu tadi cara gue ngebersihin sole plate atau alas atau pull sepatu sepak bola gue supaya bisa lebih bersih maksimal. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silakan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun, share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Boots Hero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero. Terakhir pesan dari kapten main sepak bola nggak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia.